Halo Bangda, oke Bangda, balik lagi sama saya Dika Andika Vlog Suka-Suka Ya Bangda, kita lagi cek rumput dulu Karena kan ini sudah mau apa ya Sudah mau waktunya penimbunan bibit-bibit jantan ya kan Karena untuk stok lebaran haji Jadi kita itu harus teliti, melihat rumput ini harus bisa kita prediksi Cukup atau tidak, gitu kan Karena kalau nanti sampai waktunya di lebaran rumput ini tekor Nah ini bisa berbahaya Karena kita harus porsikan pakan lembu ataupun domba yang akan disiapkan untuk kurban Nah jadi kalau yang rumput seperti ini itu rumput odot Bangda, yang rumput odot yang seperti ini Dia lebih pendek dan lebih lebat Kalau yang seperti ini itu dia rumput gajah Dia rumput gajah lebih tinggi, lebih ramping dan batang lebih keras Ada juga yang seperti ini dia mirip itu namanya rumput pakcong Dia rumput pakcong lebih tipis tapi tidak berduri Begitulah kira-kira ya Nah kita mau jalan ke sana dulu Karena di sana juga Sepertinya sudah gundul Baik kita lihat dulu ya Nah tapi sepertinya Kalau untuk yang Odot Masih rimbun ya Dan di sini ada rumput liar juga Sengaja kita biarkan Karena dia juga bermanfaat untuk kita Nah yang tinggi-tinggi seperti itu Bangda Itu namanya rumput gajah Seperti ini rumput gajah namanya ya Nah jadi pupuknya itu dia pupuk kandangnya Ditaruh di tengah-tengah gawangan Tanaman odotnya Jadi biar supaya dia itu Lebih cepat berkembang ya Karena ada kompos ya disitu Nah ini baru panen nih Bangda Masih kandas Dia kalau udah usia 2 hari saja Dia sudah seperti ini Sudah mulai tumbuh lagi Ini 2 hari yang lalu ini kan panen Kandas Dia tumbuh lagi seperti ini dalam 2 hari Nanti kalau sudah 2 minggu Dia sudah tinggi-tinggi Bangda Kira-kira hampir setengah meter Dan di usia 3 minggu Sudah bisa panen lagi Nah ini sengaja kita lepaskan Ini Bangda dombanya ini Karena dia butuh rehab Parah sekali Sakit dia Nah ini yang saya bilang tadi Bangda Kalau dia pakcong Dia lebih Lebih ini Batangnya lebih kurus Dan juga lebih Tapi tidak berduri dia Sampingnya Ini dia Ini pakcong Hampir sama dengan gajah Nah ini baru gajah Seperti ini gajah Wah Mantep juga loh ya Kurus-kurus ngeri juga suaranya Nah kalau kita masuk ke wilayah ini Ini sudah Hampir keseluruhan Gajah semua ini Bangda Jadi Sudah tidak bisa kita masuk-masuk ke sana Kena lumayan gatel ya Jadi ini di antara Pohon Dan pohon rumput Ini Tengah-tengahnya ini Kita kasih pupuk kompos Untuk Pemukukannya Dari pupuk kandang saja Dan di samping itu pun kita memiliki tempat ya Untuk membuang kotorannya Ini pakcong Bangda Oke Bangda Beginilah Lingkungan Sekitar kandang Sekelilingnya itu rumput semua Dan mungkin kita Akan sudah Video nya Bangda Nah kita mau mancing Biasa saya ambil View dari sini Jadi itu keren Kalau ambil view dari sini Bentar ya Nah begini dia Jauhin sikit Aduh Kalau gak ada lembunya Gak keren dia Jadi Untuk mendatangkan lembu ini Gampang aja Bangda Kita ambil rumput saja Yang ada di sini Ini lembu sudah berkumpul Berkumpul-kumpul Ini kita lempar ya Loh Kok gak masuk Nah Come here Come here Yuk yuk Come Kemari Kemari Jadi lembu ini Suka kali Bangda Merumput-rumput ini Jadi kalau kita kasih Langsung dia berkumpul Langsung dia berkumpul Nah Nah Makan hilang itu Yang berkumpul-rumput itu Ini habis ini Dimakan yang lepas-lepas Cepat aja Ada ngumpul Jadi bukan hanya Di kandang ini aja Bangda Di kandang sebelah pun Nampak rumput melotot Semua nih Hey Kalian nunggu apa Nunggu apa kalian Nunggu rumput Bentar ya Kita ambilkan rumput Yang tidak bagus ini Bangda Tapi tengok lah Rumput begini saja Digiling Bangda Tuh Tuh Berubut-rebut kan Jadi kalau kita Udah pegang rumput Pasti diikuti terus Itu kemana-mana Tuh Nengok-nengok Terus dia Man minum dulu Man Oke lah ya Bangda Saya mau berangkat Mancing Saya akhiri videonya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam dari Kota Kisaran Jangan lupa Subscribe Karena sudah menghibur Karena sudah menghibur